gulali arum manis eh mau beri sini sini bisa tuh ya nek gulalinya iya iya bentar kamu berapa dua dua ya Iya iya bentar ya Makasih ya Alhamdulillah Masya Allah Nek masih kuat jualan gulali keliling seperti ini Nek enggak Mas ini saya lakukan biar dapat rezeki yang halal dan saya juga punya kegiatan Insyaallah berkaya Nek semuanya ya keringat dan rasa lelah Nenek ini semoga terbayar dengan pahala dan rezeki yang halal Amin Amin ya Allah Oh iya bu berapa ya dua oh dua ya jadi pagi bu ya bentar kembali Alhamdulillah hari ini jualan uangnya dapet banyak ah tegangan laris Nek ya hahaha bagi itu untuk apa Martono untuk apa untuk apa kuat modal nikah lah Nek lagi tunggu sebentar Nek kalau Martono perhatiin ya ah Nenek degang gulali tuh laris mulu deh selama Martono jadi cucu Martono nggak tahu lu rahasianya apa resep rahasia iya itu kan rahasia dikasih tahu dong Nek bahagi ya kamu tuh udah dewasa jadi orang yang mandiri dong cari uang sendiri kamu kan nggak bisa ngandalin Nenek terus eh Martono itu minta uang sama minta resep rahasia bukan minta ceramah disini lah duitnya udah Masya Allah Tono udah ini buat Nenek Hai nek ya kan masih sakit ini kenapa jualan mak Ngomong apa sih lu? Nenek mau cari duit lu alang-alangin. Udah biarin aja dipegi. Iya, nggak apa-apa. Nenek kalau di rumah, mana tambah pusing. Lebih baik nenek jualan keliling, biar hati tambah tenang. Nek, selama ini tuh yang bikin nggak tenang tuh abang. Abang selalu aja nyusahin nenek. Ngomong apa lu barusan? Hah? Kerja abang cari uang sendiri. Kan gue sebanyak omong. Sekolah Solo. Bang, Irma itu sekolah nenek yang biayain. Jadi kalau sampai nenek nggak punya uang gimana? Lu belajar lah bikin gue lali. Kalau nenek kenapa-napa lu lanjutin saat lalinya. Kan bisa. Ada apa-apa. Maksud abang apa? Hehehe. Lu pikir udah sendiri nenek udah tua. Nunggu apa lagi? Paling ntar lagi penyakitan terus mati. Astagfirullahaladzim. Abang. Abang. Abang liat nenek. Ini tersinggung sama omongan abang tadi. Bodoh amat. Salah nenek sendiri gue minta modal buat nikahkan dikasih. Nek tunggu. Nek tunggu. Gu lali nih. Gu lali ada manis. Ada jajanan aku waktu kecil dulu. Ma, sista beli ya. Hei dari mama kecil juga udah ada nih. Enak. Lalu sista tapi gue belinya secukupnya aja ya. Sedikit aja. Bu. 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 Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu hujan-hujan gini kok masih jualan aja sih. Apa gak capek, gak berat apa. Ntar sakit lagi loh. Saya ada cucu. Martono di rumah. Di rumah ke sekolah. Terus nanti saya akan mewariskan dagangan saya ini. Kepada mereka. Tapi, tapi sampai saat ini. Saya belum mengatakan pada salah satu dan mereka. Oh iya. Mau berapa ya Bu? Satu, dua, tiga. Enggak, enggak. 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 Semua mau ya. Iya. Berapa semuanya? Tiga. Semua belas ribu aja. Oh iya. Ini? Terima kasih. Sama-sama. Bersihati ya. Bersihati ya Bu. Bersihati ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adam tau tuh Mas Martono. Dia lagi diomongin banyak orang tuh. Pengangguran yang suka ngabuk katanya. Kasian. Nggak cucu kok malah nggak bisa diandalkan. Kasian itu. Jualan sendirian begitu. Apakah gabang? Enggap. 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 Gutali rambut nenek. Ah, gulali rambut nenek. esteri. Kan saya nggak pesan. Enggap. Enggap itu untuk nenek, saya ulang tahun. Jadi gratis. Apakah ulang tahun? Ulang tahun. Terima kasih ya semoga dagangannya laris Amin Amin ya Tuh Tuh Terima kasih Biar Abang sehat selalu Biar banyak rejekinya Biar jodoh Dan juga jangan lupa Biar episode termanjang Biar GWB tetap jaya selalu Pak Otis juga berjaya Programnya bagus-bagus Amin Gua nitip ya Gua mau ambil air biasa Bakal nyuci piring nanti Siap 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 Nek makan ya Nek Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kuponakannya Bang Daud Rajin ibadah Ngajinya pinter banget Ngapaan? Cang daus mana ya? Gak biasa cup ngambil air dia Nek Ini jualan apaan? Gua lalih rancangan Oh aku boleh beli satu gak? Boleh ntar ya Kau mau ngebayar Nanti Nanti Ncang daus yang bayarin Oh yaudah deh Bagian juga aku mau ngaji dulu ya Yaudah Assalamualaikum Salam 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 cup Nek Ini yang bayarin Bang daus Bang daus Gini Kita minta seorang atu Kita baru usah bayarin Iya Kan bang daus lagi ulang tahun Patih Semuanya dibayarin Ini nyajak kenapa gak? Amin juga Nek 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 Amit dulu ya Nanti kalau ada bang daus bilang saya Lingdu Waalaikumsalam Biar lari ya Nek Biar lari ya Nek Ya amin Waduh si nenek Meni banget itu makan gak berasa ya Enak ya Enak 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 banget Oh iya bang Hmm Tadi Nek Pada minta gulali Jadinya 20 ribu sebenarnya Bisa apa? Tadi temen-temen abang yang ada disini Sama ada ponakannya dulu Eh kau ojek Eh kau ojek tadi Iya Tidak Mbak iya Nek Tidak Mbak iya Emang kut было Tetap Iya, Bapak. Namanya saya ular tahun. Iya. Biar berkaya. Iya. Alhamdulillah, jualan hari ini cepat laris. Semoga bulali baru ini juga laris manis. Eh, kamu udah pulang. Udah dapet kerja belum? Belum, Nek. Ini mangkanya sekarang aku kesini meminta uang. Buat modal, Nek. Ini mah buat modal nikah, ya. Kan Nenek udah bilang berkali-kali sama kamu. Kamu belajar mandiri. Cari uang sendiri. Nenek gak mungkin terus-terusan dagang. Ah! Nenek egois banget sih. Nenek kan dagang gulali. Laku. Gini deh, Nek. Minimal. Nenek waris ini. Usahanya. Atau gak minimal banget resepnya? Gapapa, Nek. Nenek, bukannya gak mau ngasih. Tapi gak kamu begini. Nenek gak percaya. Lebih baik Nenek kasih ke Irma. Eh kan, Irma lagi, Irma lagi kan Nek. Irma aja terus. Nenek tau gak, Irma itu beban. Mendingan dikasih ke aku. Lagian Irma itu adek, aku kakak. Dimana-mana Nenek harusnya kasih ke kakak. Biar aku juga bisa mandiri. Itu kan yang Nenek mau. Kamu gak ada keahlian lain apa? Selain minta dan memaksa minta uang sama Nenek. Nenek pilih Pak. Eh. 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 Kan gulali ketamu rambut Nenek sih. Mungkin lagi Nek. Eh. Nek. Pake mati segala. Repotin. Ini gimana? Coba. Pokoknya orang-orang gak boleh tau kalo gue yang bikin aneh celaka. Untung belali masih bisa dijual. Aman. Sekarang gue tinggal ngarang cerita kalo Nenek sejam. Assalamualaikum. Nek. Nenek. Nek. 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 Nenek dimana? Kalo misalkan Nenek jualan. Kenapa kalinya gak dibawa ya? Sampai ada Nenek deh. Berarti hafalannya Ucuk itu al ingron ya sekarang. Hmm. Perhatikan lagi ya tanda bacanya panjang pendeknya Ucuk. Iya kak. Astaghfirullahaladzim. Ucuk. Ucuk liat Nenek-Nenek tadi kan? Iya kak. Ucuk ngeliat tadi disitu kan? Kau tiba-tiba hilang Ucuk? Ucuk juga gak tau kah? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Nek. 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 Nek bangun Nek. karaoke. Alhamdulillah hiwa inna inna hiroji. Alhamdulillah hiwa inna ilaihi roji un. Ini Anjub kenal deh, soalnya tadi siang aku makan gulali nenek ini. Anjub, kita mesti gimana sekarang? Gak ada orang lagi di sini. Gak diangkat lagi. Aynun? Halo, Assalamualaikum. Dam, tolongin aku sekarang. Aku minta tolong banget, Dam. Aku sekarang sama Ucup di jalan. Kita nemuin Nayanti udah meninggal di jalanan. Dam gimana? Astaghfirullahaladzim. Tinggalin lewani lewani rujuan. Kamu tenang ya. Aku ke sana sekarang. Iya, iya. Kamu cepetan ya, Dam. Iya. Nene Yanti saya yakin sekali dia dirampok uang dari hasil dagangannya. Udah semua gak ada di kaleng. Martono, saya minta anda bersabar. Kita serahkan semuanya sama Allah. Iya, Pak RT. Tapi tetep aja saya mau pelakunya segera ditangkap. Insya Allah. Saya sama Ucup cuma menemukan almarhumah itu ada di jalan. Saya juga kaget karena ini pertama kalinya saya menemukan ada mayat ditemukan di jalan. Untung ada kamu sama Ucup. Jadi jenazahnya bisa dikuburkan. Ucup juga coba berani untuk melihat jenazah Nene itu. Tapi Ucup gak tega melihat Nene yang cemuk itu. Mas Adam, makasih ya. Mas Adam udah mau bantuin jenazah Nene saya. Ucup, Mbak Ainun, makasih ya. Tunggu sebentar. Ini ada ucapan terima kasih buat kamu. Emang, emang. Ngapain lo? Ini tuh barang dagangan. Bukan buat bagi-bagi. Dijual. Insya Allah, Bang. Seharusnya kita berterima kasih sama Ucup. Dia udah nemuin Nene. Kita udah berhutang budi. Enggak. Udah kan, gapapa kok. Ucup ikhlas bandingnya. Sebaiknya kita baca Yasin aja untuk almarhumah ya. Gak aktif sih. Emang kemana ya? Di rumah kagak ada. Malah dikunci. Telepon kagak aktif. Kebiasaan sih mama. Kalo pergi kagak pernah bilang. Kalo lang. Kalo tuh. Kalo lang. On ヶキaya. Then ngay 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 ng highway parka. K равно hak amb ощущение ni…. With my cocalled krggganksouw. Canvas. Report. Kalo lang nyaman. Myshing opim. Orang ping.